karena ini juga penting buat kita mengetahui bahwa racun tikus yang sejenis ini ketiga ini ada yang palsu ada yang asli juga teman-teman ini bedanya sangat tipis sekali ya, kalau kita tidak teliti bisa-bisa kita mendapatkan produk yang palsu teman-teman oke nah ini juga produk yang sama untuk mereknya sama untuk jenisnya juga sama warnanya cuma beda-beda sedikit ini agak merah dan ini ada keoreng-orengan dan ada gambarnya gambarnya juga sama teman-teman dan disini ada yang palsu dan juga ada yang asli nah yang ini ini sebetulnya asli teman-teman cuma ini isinya tipis sekali isinya tipis dan biji berasnya itu sedikit untuk harganya sama dengan yang asli teman-teman dan ini yang asli tapi isinya banyak tapi isinya banyak ya kemungkinan ini produksi atau PT-nya beda ya tapi mengeluarkan produk yang sama untuk racun cikus oke dan yang tengah ini adalah yang palsu teman-teman ya oke nanti kita buktikan kita akan buka dan kita lihat isinya teman-teman ya untuk yang asli dan biji-bijinya cuma sedikit itu cerikinya seperti ini teman-teman ya bisa dilihat disini juga ada logo tertera 2M ya dibaliknya juga ada tulisannya 2M dan tulisan mandarin ya ini kalau dilihat bisa di berjelas teman-teman coba nah seperti ini teman-teman ini sebetulnya asli juga cuma isinya itu sangat sedikit ya padahal harganya sama dengan yang keluaran pertama dulu yang isinya banyak seperti ini oke untuk ciri-cirinya sudah dilihat teman-teman ini produk asli dan ini adalah produk yang palsu teman-teman disini terlihat tidak ada logo 2M di sekelilingnya sini ya yang di depan di gambarnya kalau tulisan mau uang disini itu ada semuanya teman-teman ini juga ada tulisan mau uangnya untuk yang palsu ketika tinggi balik ada tulisan 2M logo besar tidak seperti tadi yang logonya kecil-kecil dan terdapat barcode juga ini terdapat barcode juga untuk kedua ini sekarang yang asli ini yang asli dari depan itu meniru yang ini teman-teman untuk yang asli tapi isinya banyak dan ini sangat manjur sekali tampilannya seperti ini untuk teman-teman bisa dilihat dengan detail kalau ingin membeli racun tikus yang asli ataupun yang palsu bisa membedakan dengan menonton video ini untuk dibaliknya itu ada tulisan logo 2M besar kemudian di garis-garis ini ada tulisannya 2M dengan bacaan terbalik teman-teman nah ini 2M-nya disini bacaannya terbalik coba saya paskan untuk kameranya nah ini ada tulisannya 2M ya tapi terbalik ini yang asli ini yang asli dan ini yang palsu ya oke sekarang kita akan membuka satu persatu bagaimana dengan isinya dan banyaknya yang terdapat di dalam apa plastik ini ya bijinya yang banyak dan yang sedikit atau kemungkinan ada ciri-ciri yang palsu yang kita bisa lihat dengan video ini ya untuk yang pertama kita akan buka disini yang ini juga ada sobekannya teman-teman sebetulnya disini juga ada sobekannya di garis pinggir disini juga ada untuk sobekannya itu sama semua coba kita akan buka satu persatu ya kita akan buka nah ini untuk yang asli dan bijinya sedikit itu bungkusnya yang di dalam aluminium foil teman-teman ini aluminium foil cuma isinya sedikit sekali ya coba kita akan buka lah untuk melihat dalamnya seperti apa nah ini teman-teman ya kita akan lihat untuk isinya coba kita akan tumpahkan nah ini isinya sangat sedikit sekali bisa dilihat teman-teman nah ini isinya sangat sedikit sekali untuk yang asli yang terbungkus dengan aluminium foil bisa dilihat teman-teman teksturnya seperti ini oke kemudian untuk yang palsu kita akan buka untuk yang palsu teman-teman sobeknya seperti ini juga nah ini terbungkus koran dan korannya ini adalah bukan koran asli teman-teman tapi ini terlihat fotokopi yang nah ini beda jauh teman-teman dari yang terbungkus aluminium foil ini ya ya ini yang palsu ya ini yang palsu ini yang asli cuma isinya sedikit ini warnanya lebih pekat yang ini dan ini agak ke warna pink atau magenta ya teman-teman dan ini cenderung ke warna merah ya ini sangat pekat dan ini tipis sekali dan bungkusnya ini bukan koran asli tapi ini adalah fotokopian teman-teman yaitu kertas HVS biasa yang buram itu kemudian dipotokopi seperti ini ini bukan koran asli paham ya teman-teman ini yang palsu ini yang asli cuma sedikit tapi warnanya pekat kemudian ini yang asli yang saya rekomendasikan ke teman-teman ini isinya banyak di dalamnya itu terbungkus koran asli dari negara sana yang membuat racun ini tidak terbungkus seperti ini yang koran fotokopian coba kita lihat kita akan buka nah ini sudah terlihat teman-teman ini yang asli ini korannya korannya ini asli kenapa saya bilang asli karena ini tulisannya sangat pekat teman-teman bukan seperti ini ini kurang tajam untuk tulisan dari mandarinnya kalau yang ini tajam sekali untuk tulisannya koran memang koran asli dari sana nah ini ini terlihat jelas kalau yang asli seperti ini 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 koran asli dari negaranya sana bukan yang seperti ini yang fotokopian atau kertas HVS biasa yang buram itu coba kita lihat untuk isi berasnya nah ini berasnya sangat beda jauh sekali teman-teman ini yang asli sangat banyak isinya kemudian untuk berasnya itu besar-besar teman-teman bisa dilihat ini berasnya sangat besar-besar coba dilihat beda sama yang ini berasnya kalau yang ini itu kurang besar kalau yang ini agak besar yang ini kecil-kecil untuk warnanya warnanya ini lebih tajam tajam sekali daripada yang ini dan juga yang ini tajam sekali nah ini kelihatan teman-teman kemudian berasnya juga sangat besar-besar tidak seperti yang ini ini sangat kecil-kecil sekali sudah paham teman-teman ini sangat kecil sekali dan ini campur ada yang besar ada yang kecil kalau ini ini adalah sepertinya oplosan tapi dengan kategori asli juga ibaratnya begini teman-teman kalau kita menaruh racun tikusnya itu ketika ini dimakan yang 5 mati yang 5 mati kalau yang ini misalnya ini 5 banding 2 paling ini yang 2 saja yang mati kalau ini menyeluruh setiap makan ini 1 biji mati itu menurut pengalaman saya teman-teman dan juga untuk konsumen kebanyakan milih yang ini saya awalnya yang ini ini juga sangat manjur cuma isinya itu sedikit kalau kita jual agak mahal itu pikir-pikir untuk yang beli dan juga kita sebagai penjual harus intropeksi bagusnya bagaimana padahal harganya dengan yang terbungkus aluminium foil dan juga yang terbungkus koran asli dari mandarin itu harganya hampir sama hanya selisih 100 rupiah ataupun 200 rupiah kalau yang ini sangat murah sekali ini 1 banding 2 untuk harganya jadi ini kita belikan ini dapat 2 dan ini juga ketika dibelikan ini dapat 2 oke untuk isi dalamnya seperti itu teman-teman coba kita lihat dalam untuk bungkusnya ini nah ini yang asli yang berasnya isinya besar-besar itu dalamnya seperti ini ya kemudian yang palsu coba kita lihat nah untuk yang palsu seperti ini teman-teman ya untuk yang palsu untuk yang kategori asli tapi isinya sedikit coba kita lihat untuk dalamnya nah seperti ini untuk yang asli juga tidak cuma isinya sedikit teman-teman semoga paham setelah melihat video ini oke sudah jelas ya teman-teman apabila kurang jelas untuk videonya bisa diulang ditonton lagi dari awal sesuai review seperti ini teman-teman ini juga sangat penting sekali dan juga untuk kebutuhan rumah tangga kita kan sering itu di rumah banyak sekali tikus ataupun yang di bawah itu ya curut atau apa itu kita kasih ini saja teman-teman sangat manjur sekali tapi dengan satu catatan yaitu yang asli jangan yang palsu ya oke sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye